Jadi gimana nih bosku? Pendapat kalian terkait handphone 1 jutaan yang punya banyak kelebihan ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di tangan aku kali ini udah ada si Vivo Y03. Dan di video kali ini aku bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kira-kira lebih banyak poin plus atau minusnya nih bosku? Yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama dari poin plusnya dulu ya. Jadi di kelebihan yang pertama, Vivo Y03 ini menurut saya dari segi performa ya. Karena untuk kelas 1 jutaan HP ini sudah digandeng dengan chipset Helio G85. Jadi untuk performanya menurut saya di kelas HP 1 jutaan udah maksimal banget ya. Lihat disini. Dia udah digandeng dengan Helio G85. Jadi itu jadi poin plus sih buat saya. Terus di poin plusnya yang kedua itu ada di bagian desainnya. Kalian udah lihat kan tadi bagian bodi belakangnya. Disini saya perjelas ya. Nah, disini untuk bodinya dia udah glass look desain. Dan disini patternnya menurut saya mirip desain si Vivo yang terbelakang. Yaitu Vivo Y36. Yang di harga 3 jutaan ya. Nah, ini mirip nih untuk pattern dan warnanya. Jadi dengan harga 1 jutaan kalian udah dikasih desain yang mirip kelas HP 3 jutaan. Kurang apa lagi coba. Terus yang ketiga dari poin kelebihan TV Vivo Y03 ini menurut saya yaitu dari fitur kameranya. Jadi untuk kelas HP 1 jutaan, HP ini udah punya banyak banget fitur kamera ya. Disini dia untuk kamera belakangnya ada mode malam, potret. Terus foto biasa, video yang bisa support di 720p dan 1080p dengan bingkai yang bisa diatur di hanya di 30fps ya. Sesuai sih untuk kelas HP 1 jutaan. Terus untuk fitur lainnya, dia juga punya di panorama, dia udah ada. Terus untuk memindai dokumen, dia ada. Slow motion, gerak lambat juga udah ada di HP 1 jutaan ini. Terus bisa selang waktu. Timelapse juga bisa. Disini kelas pro juga ada untuk kamera ini. Terus dan yang terakhir ada fitur photo live. Jadi dia juga udah bisa foto dengan gambar yang bisa gerak gitu ya. Jadi bisa ngerekam gerakan fotonya juga. Nah, itu jadi poin plus sih menurut saya. Plus banget. Terus di poin plus yang ketiga, itu menurut saya dari segi konektivitas ya. Jadi untuk HP ini, dia udah support di Wi-Fi 5. Nah, jadi untuk kelas HP 1 jutaan, itu udah wow banget sih support di Wi-Fi 5. Oke, itu aja poin plusnya. Kita lanjut ke poin kekurangannya ya, poin minusnya. Jadi untuk poin minusnya, menurut saya ada di storage-nya sih. Jadi untuk storage si Vivo Y03 ini, dia masih menggunakan sistem EMMC 5.1. Jadi kalau pakai EMMC itu, dia untuk loading datanya atau loading-loading filenya, dia lumayan lama ya gitu kurangnya disitu. Terus poin minus yang kedua, yang saya rasain banget, itu ada di akses ke HP-nya. Jadi untuk keamanan HP Vivo Y03 ini, dia belum men-support sidik jari ya. Jadi dia masih pakai keamanan biasa dengan pin-pin gitu. Keamanan. Oops, disini ya. Kita jari dulu di pengaturannya. Di mana sih? Kunci layar. Nah, ini ya. Untuk kunci layarnya, dia cuma support dengan pola atau pin ataupun sandi. Jadi nggak mempermudah sih menurut saya. Kalau ada sidik jari kan, dia tinggal tap, terus HP-nya langsung kebuka. Biar HP kita lebih aman. Kalau ini dia masih menggunakan sidik jari ya, jadi kalau kita buka itu kita mesti ketik-ketik dulu sandinya. Itu jadi poin minus sih menurut saya. Saya rasain banget. Terus, di poin yang ketiga menurut saya itu dari paket penjualannya ya. Kenapa saya protes disini? Karena untuk Vivo biasanya paket penjualannya dia udah lengkap ya. Udah dapet case, udah dapet anti gores, udah dapet charger yang full. Tapi berbeda di Vivo Y03 ini. Dia itu nggak dapet adapter guys. Jadi dia tetap dapet case. Case pelindungnya udah dapet. Terus anti goresnya juga udah terpasang di device-nya. Terus kabel chargernya juga udah dapet. Tapi nggak dapet adapter. Jadi kalian kalau beli Vivo Y03 ini, kalian mesti beli adapter yang terpisah ya. Jadi gitu sih menurut aku untuk poin minus atau kekurangan dari Vivo Y03 ini.